Hai selamat sore teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dengan channel saya pria nopak kebun buah hari ini saya ada di paritimang lagi ini sudah bulan kelima ini satu bulan saya ke sini satu bulan gak dirawat gak ada apa-apain jadi teman-teman semua ini kalau perkembangannya dari bulan ke bulan sudah kita amati di video ini ya di channel ini kalau mau lihat di bawah itu lengkap dari awal tanam sampai ini kita buat kebun ini umur lima bulan sampai sekarang tapi terus terang di kebun ini amat sangat minim sekali perawatan ini satu bulan ini kita enggak melakukan apa-apa jadi disemprot enggak rumputnya dibersihin enggak di pupuk enggak kan dan ini saya ingat saya saya cuma awal tanam dulu saya beli dolomit sama pupuk kandang aja jadi tidak ada setelah tidak ada pemupukan rutin ya jadi setelah awal tanam dolomit sama pupuk kandang ayam jarak satu-satu bulanan lebih itu saya beri NPK sekali itu aja jadi sampai sekarang pun belum pernah sampai lima bulan ini baru-baru sekali saya beri NPK ini sebenarnya punya ada cuma karena kita males saja ya jadi banyak kesibukan tapi tidaknya teman-teman nanti bisa lihat di sini Bagaimana keadaan tanaman umur lima bulan dengan perawatan minim di lahan gambut ya Oke kita langsung ke tanamannya saja ya nah ini kita lihat teman-teman sekalian ini rumputnya sudah ada yang tinggi satu meteran dan ini tanaman kita yang umur lima bulan jadi di sini perlu diketahui bahwa kita tanam macem-macem pada tas jambu ini bijinya nah ini yang kita tanam adalah jambu kristal merah nanti ada juga jambu sumi pala ada jambu kristal merah yang versi banyuwangi dan kristal biasa juga ada jadi berapa jenis ya kita tanam kristal kristal merah banyuwangi kristal merah hongpause terus sumi pala ada empat jenis ya oke teman-teman nah ini adalah paretas kristal merah hongpause ini ini tingginya sudah satu meteran ya yang kita tanam dulu bibit masal opulasi ini umur lima bulan kerekat tingginya segini tanpa pengubukan yang maksimal tetapi kalau dibubuk lebih bagus lagi akhirnya akan lebih bau terus lagi kita lihat umur lima bulan sudah mulailah mulai ada buah-buahnya nah ini yang yang kita kuatarkan kemarin kan jambu ini sulit berbuah tapi kalau di tanah berbunganya sih mudah tapi nanti kita buktikan aja buahnya sebagus mana dia mau berbuah atau tidak artinya mudah rontok atau tidak untuk pertumbuhan selama lima bulan di hongpause kristal merah ini pertumbuhannya bagus dan daunnya bahkan besar-besar sekali ini daripada yang kita lalu ditambuh rampot kemarin ini jauh-jauh lebih besar untuk ininya untuk pertumbuhan daunnya jadi untuk pertumbuhan saya pikir bagus nah ini ini jambu kristal ini wajar kalau sudah berbunga nah ini juga jambu kristal ini kemarin terjadi kemarau panjang ya jadi ini rontok semua ini bunganya ini seperti anak kemarin satu bulan full tidak ada hujan bahkan di sini banyak yang mati juga ini jambu kristal juga ini kita lihat ada serangan kutu putihnya sungguh mengerikan ini harus segera kita tanggangannya ya untuk cara manualnya kita hilangkan daunnya saja kita hilangkan daun yang terserang teman-teman nih akhirnya apa tuh itu juga ikutan mati nih kena serangan kutu putih ini bunganya semuanya ikutan mati takutnya tanamannya ini juga nanti untuk fotosintesis apa dia menyerap curhara yang apa eh menyerap kandungan tanaman dan di akhirnya nanti tanamannya bisa mati nah ini bunganya jambu kristal bukannya bau ini banyak sekali ini bunganya bunganya sih sudah oke ya kita lihat ini bunganya sebanyak wajar lah untuk jambu kristal atau suimi ini mungkin tadi kita liput ini campur juga ya sudah suimi sama jambu kristal nah ini jambu kristal merah banyuwangi yang kita lihat adalah daunnya dia lebih kecil kalau yang tadi kan daunnya bulat-bulat yang kristal kalau ini dia lebih kecil lebih panjang ini sama saja dengan jambu mega merah ya mungkin hanya sama-sama dengan jambu mega merah ini sudah dibungkus ini sudah dibungkus ini sudah besar lumayan nih sudah kelihatan bentuknya lah ini pertumbuhan dari beberapa jenis kita lihat bahwa jambu kristal merah banyuwangi adaptabilitasnya saya pikir paling bagus karena pertumbuhannya percabangannya semuanya ya lebih bentuk lebih cepat lebih cepat besar ini kita lihat pertumbuhannya luar biasa lah saya pikir ini paling bagus diantara ke 3 atau ke 4 jambu yang lain tanah-tanah gambut ini pakai pakisan ini banyak sekali ya ini terlihat eh serangan hama yang paling dominan di butuh putih ini bisa kita semprot kalau pakai kimia pakai tanet ya lanate itu menghilangkan butuh putih ini kita lihat dari bawah ke atas pertumbuhannya bagus untuk bunganya kemarin sebenarnya di bulan keempat sudah kita lihat ya pertumbuhan bunganya sudah banyak sekali tapi jadi masalah selama satu bulan itu tidak tidak terjadi ucap sama sekali akhirnya banyak bunga-bunga yang digur ya ini kita harapkan beberapa minggu ke depan ini sudah mulai bermutulan bunga-bunga baru lagi ini ada ya ada yang kecuma juga terlihat teman-teman ini tadi gambu eh di tanah gambut temur cuma bulan dengan kubuk yang minimal tapi hasilnya saya pikir cukup penting ya cukup bagi juga jadi kita tahu sendiri bahwa walaupun dengan minim tapi ternyata di lahan gambut hasilnya tetap bagus oke itu aja teman-teman terima kasih sudah menyimak tidak terjadi bodoh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati